Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan saya, Kak Alphonse Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik Dan materi baru yang kita akan bahas Materi unit 5 kelas 1 tentang I have 4 books Artinya, saya punya 4 buku Dan di cover depan buku ini Anak ini bertanya How many books are there? How many books are there? One bag Artinya, satu tas Four books Empat buku Six pencils Enam pencil Five pens Lima ballpoint Two sharpeners Dua peruncing And two rulers Dua penggaris Baik Itu tampilan depan Buku unit 5 kelas 1 Dan di sebelah kanannya juga Di halaman berikutnya Ada gambar How many books are there on the desk? Nah, kalau kita hitung Ada berapa buku Artinya Ada berapa banyak buku yang ada di dalam rak buku ini Ya Coba kita hitung One Two Three Four Five Six Seven There are seven books Itu yang ada dalam rak Itu yang ada dalam rak Di dalam lemari buku Dan Yang ada di atas meja Pertanyaannya How many books are there on the desk? Ada berapa banyak buku yang ada di atas meja? Ini One Two There are two books Artinya Ada dua buku di atas meja Oke Dan ada juga peralatan-peralatan lain yang ada di dalam rak atau lemari buku ini Baik Let's go on The next page Pada halaman 45 Di situ juga ada gambar Dan Perintahnya Point and say Tunjuk dan katakan Answer your teacher's questions Answer your teacher's questions Ulangi Answer your teacher's questions Artinya Jawaplah pertanyaan gurumu Nah Pertanyaan dari saya How many erasers on the table? Ulangi sekali lagi How many erasers on the table? Ya Artinya Ada berapa penghapus di atas meja? Coba dadek lihat Ini Ada berapa banyak penghapus? Ya Jawabannya satu There is one erasers Ulangi sekali lagi There is one erasers Artinya Ada satu penghapus Ya Baik Coba lihat Di atas mejamu sendiri Adakah penghapus di atas Di atas mejamu? Ya Jika ada Hitung Ada berapa banyak penghapus di atas mejamu sekarang? Oke Let's Next go on Dan di halaman berikutnya Perintahnya Listen and write Dengarkan dan tulislah Listen to your teacher and write the number Dengarkan gurumu dan tulislah angkanya Ya Disitu Di dalam gambar Seorang anak Memegang ballpoint Ballpointnya Kita hitung sama-sama ya One Two Three Four Five Ya Joshua Has Five Pants Ulangi sekali lagi Joshua Has Five Pants Artinya Joshua Mempunyai Lima Ballpoint Sekarang Picture number two Lihat Seorang anak perempuan Memegang tas How many bags Do you see? Ada berapa banyak tas? Ya Jawabannya Satu She has one bag She has one bag Artinya Dia mempunyai Satu tas Oke Next page Next picture Coba lihat Di tangannya Cici Ada berapa banyak Pantsil di tangan Cici How many pencils Are there on Cici's hands? Ya Jawabannya Sepuluh Lima di tangan kiri Lima di tangan kanan Ya Cici Has ten pencils Leng Cici Has ten pencils Artinya Cici Mempunyai Sepuluh Pencil Ya Sekarang Gambar berikutnya Aisyah Aisyah Membawa buku Ada berapa buku Yang ada dalam Ada berapa buku Di tangannya Aisyah Coba kita hitung One One Two Three Four Ya She has Four books Lengi She has Four books Artinya Dia mempunyai Empat buku Oke Next picture Ya Coba lihat Di tangannya Aisyah Ada dua Ada berapa Runcing Atau rautan Ya Ada dua One Two Aisyah Has Two Sharpness Ulangi Aisyah Has Two Sharpness Artinya Artinya Aisyah Mempunyai Dua rautan Ya Sekarang Gambar berikutnya Seorang anak laki-laki Memegang Ballpoint Ada berapa banyak Ballpoint Yang ada dalam tangannya Ya Ada tiga One Two Three He has Three Pants Ulangi He has Three Pants Artinya Dia mempunyai Tiga Ballpoint Lanjut Di halaman berikutnya Adik-adik diminta Untuk mendengarkan Sebuah cerita Dari gurumu Listen to your teacher Telling a story About Made Ya This is Made And this is There are some things Some books On the table Ya Saya sudah membuat cerita Sesingkat mungkin Berkaitan dengan barang-barang yang dimiliki oleh Made di atas meja Made is the first grade student He has one bag Three books Five pencils Two erasers One sharpener And one pencil case Kalau kita lihat Kalau diterjemahkan seperti ini Made adalah siswa kelas 1 Dia mempunyai Satu tas Tiga buku Lima pensil Dua penghapus Satu rautan Dan satu kotak pensil Ya Itu cerita singkat dari saya Silakan adik-adik juga bisa tambahkan Cerita tentang Made Atau cerita tentang temanmu sendiri Oke And next page Adik-adik diminta untuk melakukan sebuah survei singkat Dan Melihat benda-benda yang ada di sekitar kelasmu Dan gambarkan objeknya atau bendanya Oke This is example number one Ya Kamu melihat dua objek yang namanya Penghapus Anda bisa tulis Two erasers Ya Two erasers Atau Kamu bisa juga lihat Ada buku Coba hitung bukunya Misalnya Bukunya ada 10 Tulis di sini 10 10 Lalu gambarkan bukunya di sini Oke Berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya Ten Books Terus Kamu melihat lagi ada Tiga ballpoint Tulis di sini Tiga Dan gambarkan ballpointnya di sini Oke Kalau dalam bahasa Inggrisnya Three Pants Oke Itu Lakukan survei Dan seterusnya Dan di halaman berikutnya Adik-adik diminta untuk melihat dan menulis Di dalam buku Sudah ditulis Ada gambarnya Objeknya Ada berupa kursi Dan jumlahnya Ada berapa Coba kita hitung sama-sama One Two Three Four Five Ya There are five chairs Five chairs Chairs Artinya Kursi Next Gambar berikutnya What is it It is pencil Ini adalah Pencil Coba kita hitung sama-sama One Two Three Four Five Six Seven Ya There are seven pencils Oke Artinya Ada tujuh pensil And next Object Objek What is it It is erasure How many erasure Two Yes You are right There are two erasure Coba kita hitung sama-sama One Two Ya There are two erasure Next object What is it It is ruler How many rulers One One ruler Hanya ada satu mister One ruler Tidak perlu S ya Karena hanya satu saja Ruler Next Big object What is it Ya It is table Kita hitung sama-sama ya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten 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 is Sepuluh There are ten tables Ya Ada sepuluh meja Dan berikutnya What is it Ya It is pencil case You are right Pencil case Coba kita hitung sama-sama One Two Three Four Five Six Seven Eight Ya There are eight pencil case Oke Ada delapan Kotak pencil Ya Ini kotak pencilnya Next Di halaman berikutnya Adik-adik diminta untuk membaca dan hitung Ya Jika benar Berilah tanda sentang Dan jika salah Berilah tanda silang Ya Saya sudah menjawab sebagian Ya Apakah sesuai dengan tulisan ini Dengan jumlah objek yang ada disini Atau benda yang ada disini Ya Tulisan disini Four clocks Ikuti sama-sama Four clocks Four clocks Artinya Empat jam Coba Sesuaikan dengan tulisan ini Dengan jumlah benda disini One Two Three Four Five Hmm There are five Berarti Tanda silang Ya Sebenarnya disini harus Five Five clocks Oke Next picture Five Five books Tulisannya Five books Artinya Lima buku Apakah sesuai dengan jumlah benda yang ada disini Oh tidak Coba hitung bukunya One Two Three Only Three books Ya Sehingga dikasih tanda Silang Oke Berikutnya Three Bags Apakah benar Three Bags Artinya Three Bags Apa ini ya Three Bags artinya Tiga tas Coba kita hitung tasnya One Two Three Ya benar Three Bags Ada Tiga tas Oke Next picture Six Pencil Six Six itu Enam Enam Pencil Benarkah Enam Pencil yang ada di sebelah kanan Coba kita hitung One Two Hanya ada dua Oh berarti salah Kita kasih tanda silang Ya Six Pencil artinya Enam Pencil Tetapi gambarnya hanya ada dua Sehingga dikasih tanda silang Baik Gambar berikutnya Six Chairs Ada enam Kursi Coba kita hitung One Two Three Four Five Six Ya Ada enam Kursi Six Chairs Ya sehingga dikasih tanda centang Benar Oke Baik di halaman berikutnya Adik adik Kita hitung Count And match Hitung Dan cocokan Ini ada Erasures Chairs Pencil Books Books Board Bag One Board Di bagian kanannya One Board Artinya Satu Papan Nine Pencils Sembilan Pencil Three Erasures Tiga 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 Penghapus Five Books Lima Buku Four Chairs Empat Kursi And six Bags Enam Tas Sekarang Cocokan Kira-kira Three Three Erasures Erasures Tarik garisnya Kemana Mana Erasures Ya Ini Tinggal Tarik garis Ya Three Erasures Tarik garis Kesini Sekarang Kursi Satu Kita Kita Hitung Ya One Two Three Four Four Chairs Di mana Four Chairs Ya Ini Di bawah Ini Tarik garis Kesini Four Chairs Oke Sekarang Kita Hitung Pencilnya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Nine Pencils Di mana Nine Pencils Ya Ini Tarik garis Kesini Nine Pencils Sekarang Buku One Two Three Four Five Five Books Mana Five Books Ya Ini Tarik garis Kesini Kesini Oke Apa ini What is it Ya It is Board Ada Berapa Satu One Board Mana One Board Ya Ini One Board Satu Papan Tulis Dan Yang Yang Terakhir Ya This Is Bag Bag Kita Hitung Ada Berapa Bag One Two Three Four Five Six Six Bag Ya Mana Six Bag Ini Sudah Digaris Oleh Palfons Oke Itu Halaman Berikutnya Kita Lanjut Ya Ini Ada Lagu Yang Terakhir Lagu Baba Black Black Ship Ya Kalau Tau Adek Adek Tau Lagu Baba Black Ship Baba Black Ship View In Wools B Far